Contoh, zikir. Zikir itu urusan agama atau urusan dunia? Berkenaan dengan tahun baru. Ada dalilnya enggak? Oh ada, kan kata Allah, Ya huallazina amanu zukurullah zikran kaziran. Jawab, bahwa sesuatu disebut bid'ah, bila sebuah dalil diamalkan tidak memenuhi enam syarat. Jadi sesuatu dinyatakan melanggar syariat, bila tidak terpenuhi enam syarat. Pertama, sebuah ibadah itu ada sebabnya enggak? Segala ibadah memiliki sebab kan? Paham ya? Contoh, antun puasa Senin Pemis, ada sebabnya enggak? Semua ada sebabnya, puasa Arafah ada sebabnya. Dan yang menetapkan sebab adalah syari-syariat. Sekarang berzikir di akhir tahun, ada sebabnya enggak syariatnya menetapkan? Jawabnya apa? Tidak ada ya, itu kan dalil umum. Suruh zikir banyak-banyak. Faham ya? Maka, untuk menetapkan perkara yang umum, dalil yang umum, kepada sebuah amalan yang khusus, lihat enam syaratnya tadi. Pertama, sebab amal itu. Yang kedua apa? Waktunya. Semua ibadah ditetapkan berdasarkan waktu, bukan? Ya misalnya sholat. Inna sholataka nad alal mu'minina kitabah muqtah. Saya tanya, sholat baik enggak? Bisa sholat di luar waktu ditetapkan enggak? Enggak bisa kan? Karena ibadah itu berdasarkan waktunya. Bisa dipahami ya? Yang kedua waktunya. Yang ketiga apa? Jenisnya. Setiap ibadah memiliki jenis sendiri-sendiri ya. Tentunya bapak-bapak kalau akikah kambing. Ya. Kemudian kalau bapak kurban, boleh kambing, boleh kerbau. Masih-masih memiliki jenis sendiri-sendiri. Jangan dicampur baur. Misalnya bapak kanak-kanak kadar Allah, punya anak laki-laki dua. Ya, lalu bilang gini. Waduh, dia udah empat ekor nih. Kemudian tetangga punya anak perempuan tiga. Gimana kalau kita sembelih? Sampi untuk tujuh. Jawabannya, enggak boleh. Karena jenisnya sudah ditentukan oleh syariah. Syariah tidak boleh, kita tentukan jenisnya sendiri. Pernamanya Sukoi. Suka-sukaoi. Betul apa ya? Kemudian yang keempat. Ya. Yang keempat apa? Ya, kemudian keempat kadar jumlah. Ya. Ibadah itu ada jumlahnya bukan? Maka kalau ada mengatakan, siapa membaca salawat seribu kali pada waktu pagi, maka pahalanya sekian-sekian. Tanya Antun, tahu gaib? Pahala itu gaib bukan? Mesti ditentukan dengan dalil bukan? Bahwa berdikir itu pahala, betul. Tapi mengkhususkan seribu pahala sekian, dari mana Anda tahu? Jangan-jangan Antun Nabi palsu deh. Paham ya? Maka jumlahnya ditentukan oleh syariah. Maka tidak boleh dibatasi dengan angka tertentu, kecuali dengan penetapan syariah. Ya. Misalnya, tawak rukun berapa kali? Tujuh kali. Antun bilang tujuh aja, aduh sadi ampuni. Gimana kalau tujuh puluh kali? Ga bisa. Paham ya? Maka Anda harus ikut kadar yang ditentukan tadi. Apalagi Antun sekalian mau diet kali ya, jadi lari-lari biar apa itu kurus. Ya. Maka kalau Antun tujuh kali, nambah lagi kata malaikat, nomor tidak dikenal. Karena itu bukan yang disyariatkan. Paham? Bahwa ayat tawwafabil bayitil acikita Allah beritakan. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya, kata Nabi? Khudu'anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil diriku manasih haji kalian. Sehingga Anda tidak boleh menetapkan jumlah kecuali dengan syariat. Bisa difahami? Yang lima tempat. Ya. Misalnya tawwaf mesti di Kaabah. Jangan Anda pindah ke Monas. Ya. Wukum mesti di Arafah. Jangan Anda pindah ke wilayah Datiqa. Alasannya apa? Untuk menambah devisa negara karena utang udah banyak. Bagaimana kalau ongkos hadith tahun ini buat infrastruktur aja. Ya. Toh siangnya sama saja. Yang disumbah Allah yang satu saja kan. Gimana kalau Allah yang kita sembah Tudi Arab sama Indonesia sama saja. Siapa tahu ini gagasan Islam Nusantara kan. Jadi Islamnya bukan lagi Nabi. Tapi gagasan. Yang disumbah Tuhan yang waktu di Arab sama Tuhan Nusantara kan. Tanggal 9 sama. Apa bedanya abadannya 9 hujah Arab di Indonesia. Sama saja kan. Terus di mana tak salahnya kalau kita tawwaf saja di Monas. Atau kita wukumnya di Cibubur misalnya. Jawabannya gak bisa. Karena sudah ditentukan ayat tawwafabil bayitil atir. Ya sudah di baik rumah tua itu. Jangan Anda pindah ke Monas. Monas bukan bayitil atir. Ya bukan Kaabah. Faham ya? Maka kalau Anda tawwaf di satu tempat yang bukan ditentukan syariat. Yaitu namanya Anda melakukan perkara bahwa baru. Siapa tahu ada gagasan baru. Indonesia kan paling pintar-pintar kan. Bahkan Iblis takut Indonesia kan. Iblis juga takut disesatkan sama orang Indonesia. Bahkan Indonesia kalau lagi berwita apa kata Iblis. Lu sama gue solmen. Lanjutkan. Bersama kita bisa. Kemudian yang ke-6 adalah. Kaifia tata caranya. Jelas ya? Jadi saya ulangi. Sebab, jenis, kadar jumlah, pahamnya? Waktu, tempat, kemudian kaifia tata caranya. Misalnya orang zikir. La ilaha illallah. Kita jawab. Lu zikir aja kan. Teler kali. Kalau dia tanya. Ini cara saja untuk menambah kehusuan. Berarti Anda lebih tahu khusyuk daripada Nabi gitu. Laukana khairan la sabakuna ilih. Seandainya itu baik pasti Nabi telah mencontohkannya kepada kita. Selas ya? Karena dalam sahibu hari kata Nabi apa? Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus sebelum aku. Melainkan apa yang dikatakan kebaikan. Dan dia ajarkan seluruhnya kepada umatnya. Dan tidaklah dia tahu satu keburukan. Melainkan dia terakan kepada umatnya. Berarti Nabi tidak pernah menyemunikan seluruh syariat ini kan? Supaya khusyuk. Berarti cara Nabi gak khusyuk bukan? Ngerti gak Pak? Berarti dia membuat perkara baru gak dalam agama? Dia menganggap metode Nabi tidak tepat. Nabi itu, jadi kalau Anda berpegang sunnah biasanya radikal. Yang tidak radikal itu yang berbau nusantara. Biasanya gitu loh. Paham ya? Jadi inilah bahwa satu delil yang umum tidak boleh diamalkan kecuali terikat dengan enam syarat tadi.